Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrosing Dan di video Kabrosing kali ini Kayaknya gue bakal lebih banyak bacot deh Kenapa gue bilang lebih banyak bacot? Karena akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget kejadian-kejadian Yang menurut gue termasuk plot twist sih Kenapa gue bilang plot twist? Karena ada beberapa hal yang menurut gue Ini seharusnya gak bisa terjadi sekarang gitu loh Tapi kenapa harus terjadi? Salah satunya ya yang kemarin lah di ISF Salah satu timnas Ukraina ya kan Itu yang mungkin akan gue spesifikasikan nanti Akan gue coba telah ah juga apa yang terjadi Dan akan gue jelaskan kepada kalian Serta nanti di akhir video mungkin akan ada pesan lah ya Pesan untuk ya mungkin temen-temen kita yang apes lah ya Termasuk temen gue juga, Pak Pulung Karena Pak Pulung juga sempet mengalami hal tersebut Dia sempet kehilangan akun Instagramnya Dan itu bakal coba kita share di Kabrosing kali ini Kalau begitu langsung aja kita menuju ke Browsingannya Let's go! Seperti biasa sebelum kita mulai Kabrosing Gue bakal nunjukin tanggal dan jam gue record Jadi kalau seandainya nanti tiba-tiba ada pengumuman Setelah hari Jumat jam 16.20 waktu Indonesia bagian Barat Ini gue bikin video Bakal masuk ke Kabrosing yang minggu selanjutnya Kita bakal mulai dari timnas Ukraina Mobile Legends Bank Bank Yang mengundurkan diri dari ISF World Esports Cup 2023 Jadi alasannya ya udah pastilah salah satunya adalah alasan political issue Atau isu politik yang sedang terjadi diantara Rusia dan juga Ukraina Kebetulan kalau dari yang gue lihat Ukraina itu menolak yang namanya pengibaran bendera untuk Rusia gitu loh Sementara mungkin untuk beberapa tim Ya kan Dari 21 tim yang berlaga atau bertanding Semuanya setuju Kecuali mungkin Nah ini nih gue gak ngerti nih 21 per 19 Apakah memang ada tim kedua Yang tidak menyetujui Dan memilih forfeit gitu loh Atau memilih untuk keluar dari ISF Sehingga mereka tuh menolak untuk pengibaran bendera Rusia ini Kalau kata Daki This absolutely sucks When esports is tangled with political pressure Dan emang gue juga salah satu yang cukup setuju Karena ya kemarin kita udah lihat lah di sports ya Kita udah lihat di olahraga konvensional Bahwa memang ada beberapa hal Yang membuat Indonesia sekalipun Tidak bisa menjadi tuan rumah ya kan Ya salah satunya adalah Karena ada Israel gitu loh Contohnya aja seperti itu Gue berharap kedepannya mungkin Ya gak tau ya Kalau mungkin awamnya gue Awamnya gue adalah Lah ini kan Ini kan mau tanding Mobile Legends gitu loh Yang bola mungkin juga sama Ini kan mereka cuma mau main bola gitu loh Kenapa harus ada Kaitan-kaitan political issue yang dimana Mereka ini rakyat biasa Memang tidak ada kaitannya Tapi kan kita gak tau nih Untuk yang di belakang-di belakangnya ya kan Sementara kita sendiri Sebagai rakyat ya kan Sebagai people ya kan Sebagai warga Ini kan memang tidak bisa memiliki power yang Mungkin sekuat itu untuk melakukan decision Antara lanjut atau forfeit Dan memang untuk timnas Ukraina Defender dan kawan-kawan mereka sempat perform Lawan Filipin Sempat ngelawan juga bahkan Dan ini menurut gue memberikan perawanan yang sangat luar biasa Sangat disayangkan Ukraina harus mundur dari ISF Dan yang padahal mereka punya potensi loh teman-teman Untuk menjadi salah satu tim yang lolos ke babak layoff Makanya disini Daki juga bilang kan I wish tim Ukraine all the best Blah-blah-blah Karena yang gue liat juga memang Kayaknya mungkin ya dari para pemain Ukrainanya Masih ingin bertanding gitu loh Tapi ya apaladaya gitu kan Karena ada satu dan lain hal Yang dimana membuat mereka tidak bisa bermain Sehingga ya mungkin Inilah keputusan terbaiknya Untuk tim Ukraina Tapi Gue gak cuma membahas Kenapa mereka forfeit atau mengundurkan diri Dari ISF Tapi yang mau gue bahas adalah Nanti Yang akan menuju ke M-series teman-teman Yaitu adalah MCC MLBB Continental Championship Season yang kedua Yang dimana Kalau teman-teman liat Secara garis besarnya Tim-tim yang bertanding Adalah tim Atau pemain Dari Rusia Digabung lah mungkin ada beberapa yang Jerman Segala macemnya Ini juga dari Norwegia Rusia Dan masih ada beberapa teman-teman kita Yang dari Ukraina Gue cuma berharap Ini malah menjadi langkah awal Agar mungkin lah ya Nantinya Tidak ada hal-hal yang seperti tadi Ya kan Walaupun mungkin Bisa dicelah gitu loh Bisa dicelah dengan alasan kayak Loh ya beda Ini kan beda tim Yang satu Ukraina-Ukraina aja Yang satu Rusia-Rusia aja Lah terus ini Night Raid gimana? Dia ngegabungin nih Empat pemain Rusia Sama satu pemain dari Ukraine Atau Ukraina Ya Semoga Ini bakal berjalan dengan lancar Tanpa adanya hambatan Dan bahkan political issue Karena sepengetahuan gue Untuk pemenang dari MCC ini juga Akan berkesempatan untuk mendapatkan Tiket menuju ke M-series teman-teman Dan Itu nanti akan kita tunggu gitu loh M-series Ketika ada perwakilannya Salah satunya dari CIS Ya kan Atau region Yang berdekatan dengan Ukraina Georgia Bahkan Jerman Salah satunya tadi ada pemain Yang diambil juga dari Jerman Semoga ini bisa menjadi langkah Yang nantinya Terbilang fair Ya kan Karena Ya balik lagi Kalau teman-teman lihat aja disini ya Pemain Rusia Pemain Ukraina Ada yang jadi satu kok Ada yang bertanding juga Bahkan mereka akan memperebutkan Tiket lah jatuhnya Ya kan Dan regular seasonnya juga ada berjalan Pokoknya nanti Kita tunggu aja Rusia sih selalu Gue tunggu untuk permainannya Rusia Ukraina Apalagi Ukraina kan Ini TS Viag Ini kan ada defender nih Defender ini kan pemain yang cukup lama ya Dari M1 Makanya gue pengen mantau juga Apakah nanti Perwakilannya adalah This fault Atau Perwakilannya dari Defender dan kawan-kawan Atau bahkan dari tim lain Who knows Kesimpulan dari sini adalah Ya Yang sabar aja lah ya Buat teman-teman Ukraina Ketika memang Kalian harus mengundurkan diri Atau forfeit Dikarenakan satu dan lain hal Terkait political issue Selanjutnya China Atau China dirumorkan Dapat slot wildcard M5 World Championship Kebetulan ini tuh Tweetnya udah lumayan lama ya Gue juga udah sempet mantau Dan Ini kalo kita berbicara Bukti Kuat China mendapatkan Bla 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 Salah satunya adalah Ada beberapa tim Yang sudah mulai Melakukan Recruitment Atau Membuat divisi mobile agensinya Seperti Di Extraordinary Nova Esports Nova sih udah jadi bukti ya Kayak Mereka Lumayan niat gitu loh Untuk mengembangkan Bagaimana mobile games ini Nah tapi kebetulan ada kabar Kalo ternyata Tim Cina ini lagi mencari lawan Untuk scrim MLBB Berawal dari Nih Tweetnya si Giao Sunhat ini nih I'm asking for a friend in China Ya kan In China Jadi dia tuh Gak tau kalo misalkan Ada gak nih Tim tier 2 Atau tim tier 1 setengah Gue juga gak ngerti nih Tim tier 1 setengah ini Maksudnya gimana Apakah tim tier 1 Tapi Mungkin Gak main di Liga utamanya Atau tim MDL Atau gimana Gue gak ngerti Pokoknya mereka bener-bener Nyari lawan scrim Yang nantinya Akan Bertanding Atau menjadi lawan tanding Dan menjadi Preparation Atau persiapan Untuk China Di M5 Mendatang Wah Ini tuh udah jadi kayak Apa ya Kabar yang bener-bener Clear banget lah Jelas banget gitu loh Kalo seandainya Oh berarti Kemungkinan besar China bakal join nih Di wildcard Tapi joinnya dari wildcard Gak langsung ucuk-ucuk ada di M5 Mereka berarti bakal Ada qualifiernya terlebih dahulu Di Malaysia Terus bisa diakinkan juga Dari Revival TV Dia sempet munculin Beberapa Partisipasi Atau partisipan Wildcard Dari berbagai macam region Salah satunya adalah Pemenang dari Ya ini yang Udah sempet gue mention sebelumnya MCB Mobile Legends Champions Battle Ini kan Perwakilan dari Bangladesh Dan juga Nepal Yang menang Bakal menuju ke wildcard Mekong juga sama Runner up Malaysia Terus posisi ketiga dari Latam Ada juga yang tadi Ya kan Yang dari Rusia Dan juga dari Ukraina Menang Nanti bakal menuju ke wildcard M5 Mongolia juga sama Rumornya China bakal dapetin Satu Wildcard Partisipan Atau tiket menuju ke wildcard Nah yang ke delapan ini Gue gak tau nih Gue gak tau Siapa Atau region mana Yang nantinya akan Diisi oleh Ini nih Slot yang ke delapan ini Gue berharap sih Eropa Tapi masalahnya Eropa kan udah diisi juga Sama Si ini nih MCC ini nih Gue gak tau ya Kalau misalkan Gue berbicara Eropanya Eropa yang Kesana ya kan Yang ke arah Negeri-negeri Bola ya kan Kayak Inggris Jerman Terus mungkin Belanda Gue gak tau Apakah mereka akan Mendapatkan wildcard Atau gimana Cuma Coba deh Kalian tulis di kolom komentar Di bawah Ini Kira-kira Slot ke delapan Ini nih buat siapa Ya kan Kalian aja temen-temen Punya opini sendiri Silahkan tuliskan di kolom komentar Cuma Jujur gue gak Gak habis pikir sih Serius Dalam waktu Kurang dari Satu tahun loh China bakal join ke M-series Kayak Hah Mobile legend Indonesia aja Dari MPL pertama kali berjalan Butuh 2 tahun Untuk menuju ke M-series Itu dari 2017 Ke 2019 China Lu bayangin Kurang dari setahun Sedevelop apa mereka Itu pertanyaan gue Yang pertama Kita tunggu Kalau emang beneran Ada nih Slot wildcard Untuk China Dan satunya gue gak tau Belum diumumkan Ini bakal meledak banget Wildcardnya aja Bakal meledak temen-temen Selanjutnya kita ke US Atau North America Spesifiknya Yaitu adalah NSCT Atau North America Challenger Turnamen yang sudah berjalan Dan kebetulan Sudah memasuki Musim Gugur Atau Fall Regular Season Jadi ada beberapa roster Yang masuk Menggantikan Beberapa pemain yang keluar Salah satunya adalah Ini BTK Kehadiran Roamer baru Warrior Terus untuk Team Vade Ada substitutionnya Ini Kov Sirbosi Namanya Dan ada yang Kalian kenal tentu Ini namanya Carty Sekarang Dia bakal join Sama Avalon Tapi Kebetulan Kalau temen-temen Mungkin Mengingat wajah dia Dia adalah Victor Yang pernah bermain Juga bersama dengan BTK Kalah M3 World Championship Dia tetap jadi XP Lain Cuma beda tim Aja buat sekarang Dia bakal join ke Avalon Dan kalau misalkan Kita lihat dari NACT Dan Avalon Dia tuh berarti Bakal setim Sama si Basic Atau basically Terus ada A77 Ada Rose Dia jadi substitution Dan juga ada Goldlaner baru Enhei Jolay Ini Enhei Jolay kan Masuk ke Tim Enhei Atau kalau Namanya ini Night Hoarder Goldlane sebelumnya Assault Berarti Kemungkinan besar Dia bakal Ganti-gantian Sama si Assault ini Dan gak cuma Satu pemain Tapi ada Satu pemain lagi Saku Ini pemain cewek Jadi Di North America Juga sepertinya Udah mulai ada Beberapa Roster wanita Yang masuk ke Land up utama Tapi ada juga Pemain Atau beberapa Roster yang Jadinya Out atau keluar Salah satunya Joy Boch Dari BTK Promise Dari The Ohio Brothers Terus ada Arvel juga Arvel kan diganti Dia kan Romer Wait Romer Tapi digantinya Sama Victor Itu menarik Terus ada Nubi juga Nubi keluar Assault Assault yang tadi Baru kita mention Berarti Kemungkinan besar Si Jolay ini Bakal jadi Pemain utamanya Atau land up utamanya Dan ada Obi juga Dan ada juga Beberapa posisi Yang digantikan Salah satunya Ini nih Toins Atau Toink Kayaknya XP to Romer Oh berarti Emang bener Ini dia jadi Romer Menggantikan Si Arvel Tadi yang keluar Terus Yaudah Victor masuk Jadi XP Liner Cocok lah ya Dan ada beberapa juga Yang digantikan Kayak Substitution To Coach Ada Substitution To Romer Ada juga Romer To Substitution Ada beberapa Pergantian Tapi Buat di North America Untuk sampai saat ini The Ohio Brothers Masih ada di puncak Classman Dengan Mengamankan Poin yang begitu banyak Karena mereka Dapet Classman yang pertama Dan untuk temen-temen Yang bingung Cara menghitungnya Gimana Klik regular season aja Itu nanti bakal ada Beberapa Pertandingan yang sudah berjalan Phase 1 Mereka tuh pake Sistemnya Yaudah Tanding Kayak langsung playoff Semuanya Salah satu kayak gini Yang juara satu Dapet 100 poin Dan nanti Sampai fase yang ketiga Barulah di Grand Final Kita akan lihat Hasilnya Siapa yang berada Di Urutan pertama Karena Kalau mengejar Ketertinggalan BTK pun masih sangat-sangat Available Dan sekalipun nanti The Ohio Brothers Udah menang dua kali Tapi tiba-tiba dia kepleset Ke urutan ke 7 atau ke 8 Terus contohnya nih Misalkan The Ohio Brothers Udah menang dua kali Di fase pertama Dan fase kedua Tiba-tiba di fase ketiga Mereka kepleset Terus ke susul Itu sangat-sangat Memungkinkan temen-temen Dan nanti mereka akan Kehilangan slot Menuju ke M-series Dan ini Yang menarik Dari format qualifiernya Menurut gue Jadi baru banget Jadi fresh banget Boleh sih sesekali Kita merhatiin NNCT kali ya Karena ini Sistem Regular season Yang rasa playoff Semuanya tuh kayak Bener-bener ada di babak playoff Bahkan Yang awalnya Single elimination Fase keduanya langsung Double elimination Fase ketiganya juga Double elimination Menurut kalian Menarik gak Kalo sistem formatnya kayak gini Atau Yaudah kalo yang namanya Regular season Kayak liga aja gitu loh Kayak home away system Terus saling ketemu Satu sama lain Kayak yang MPL sekarang Coba tulis di kolom komentar Selanjutnya update Untuk IESF 2023 Karena Sabtu ini Gue akan mengisi Di Liga Nasional Dan Hari Minggu Gue juga ada event Gue bakal nge-cash Di suatu event Ya nanti bakal gue infoin Pasti di Instagram sih temen-temen Cuma ini dia Update bracket Sampai saat ini Dan Mongolia Sama Kazakhstan Lagi bermain temen-temen Sekarang juga nih Lagi bermain Nanti malam Indonesia bakal ketemu Sama Philippines Good luck Untuk Raceboy Dan kawan-kawan Dari timnas Indonesia Semoga Bisa mengamankan Upper bracket Vinyl Karena kalau kita lihat dari sini kan Ini kan pasti base of three kan Jadi Dua kemenangan Itu bener-bener Kemenangan yang close Semoga bisa Dapetin Tempat yang lebih aman Di Upper bracket Karena di Grand Final Setau gue Kalau kalian Lulus Grand Final Dari Upper bracket Final Kalian bakal dapetin Satu poin Untuk IESF Dan itu dia Update untuk IESF Sampai saat ini Sampailah kita di Pengunjung video Ya kan Atau Bagian akhir Dari video ini Dimana Sepertinya Dari season yang ke-8 Pertama kali mungkin kita ngeliat Keyboy Instagramnya hilang Terus ada banyak banget Pemain-pemain yang Instagramnya juga Mulai di Report Tanda kutip Ya kan Finn pernah kehilangan Instagram Lair bahkan Yang bukan pro player lagi Sempet kehilangan Instagram juga Dan Kayaknya ini udah mulai ketahuan nih Kayak Gue gak tau ya Apakah orang ini Bener-bener Suspek utamanya Atau dia ini Cuma ngejalanin bisnis Dan ada dalangnya lagi Di atasnya Gue gak tau Jujur Tapi Yang gue ketahui Dari sini Gue ambil kesimpulan aja Dari sini ya temen-temen Karena gue gak mau kayak Ngeliat Oh ini nih Ini dia orangnya Ikuzo guys Enggak Gue gak mau kayak gitu Gue mau kita ambil pelajarannya aja Dari Apa yang terjadi Dari kejadian ini Yang pertama Kalau kalian lihat Dari caranya Mas Herwin ini kan Dia kan kayak Jasa pemulihan akun Instagram Jujur Gue gak tau Apakah dia juga punya program Tersendiri Untuk melakukan report Secara masif Secara massal Agar satu akun Instagram ini Bisa tiba-tiba Melenyap Atau hilang gitu loh Melenyap Apa itu melenyap Melenyap Apa itu Melenyap ya kan Menghilang gitu kan Contohnya Sempeti klarifikasi juga Katanya chat ini Ini bukan Chatnya dia Katanya sih Seperti itu Memang harus dilihat Dari dua sisi Cuma jujur temen-temen Gue gak bakal bahas Ini dia pelakunya Blah-blah Enggak Gue cuma pengen meyakinkan Kalau setiap restream Kalau setiap live streaming Gue kan selalu bilang Guys Kejadian hilangnya akun Instagram Gue yakin Seratus persen Seribu persen Itu tuh bukan dari Fans Fans tim A Atau tim B Atau tim C Gue dari dulu Udah sering Live stream Dan ngomong belak-belakan Seperti itu Tapi mungkin Beberapa orang Masih sering berdebat Di sebuah platform Social media Yang banyak clippernya Ya gue gak bisa bilang Spesifik gitu loh Kalau itu adalah Aplikasi yang mana Gitu kan Tapi yang bisa gue pastikan adalah Guys Jangan Gampang tergiring Opini Coba lihat Dari sisi yang berbeda Dari sini Kita udah bisa ngelihat dong Oh berarti memang Selama ini Iya kan Yang menghilangkan akun Instagram Itu berupa bisnis Dan yang gue lihat Kalau kayak begini Berarti Harus ditindak lanjuti Dengan cara tertentu Dengan cara yang spesial Karena apa Karena hal-hal seperti ini kan Termasuknya ke cybercrime Nah tinggal Seberapa Nanti ada kemauannya Beberapa temen-temen kita Yang memiliki power Untuk Membantu kita Yang di esports ini Agar orang ini Bisa ditindak lanjuti Dengan cara Mungkin diinterogasi Mungkin dicari tau Ya kan Motifnya seperti apa Jangan-jangan dia cuma dalang Jangan-jangan diatasnya ada lagi Ayo loh Kalau kayak gitu Gimana plot twist kan Dan gue memang sangat Menyayangkan sih Jatohnya kayak Temen-temen kita Jadi gak bisa main Instagram Gue cukup Gue cukup bersyukur sih guys Serius Gue cukup bersyukur Gue Instagram aman Walaupun mungkin Mungkin gue selalu berbicara data Dan fakta kali ya Ya mungkin Beberapa kali di klip Yang pas bagian Kenapa harus hero Ya kan Terus viral segala macem Gue di hate speech Terus mungkin kemarin juga ada Yang baru-baru ya kan Waktu gue MPS show Yang orang gak ngerti konteks Tapi asal motong aja Kayak minus satu romer Dan Prediksi week satu Ya kan Yang gue Kolis R7 Yang sama-sama bener dua Yang masih gue inget Tapi Yang gue liat ya Pak Ape kan sempet mention juga tuh Sampai dia katanya dituduh sama caster Segala macem Gue Gue jujur Saya sorry Mungkin ke Pak Ape Ya kan Kalau misalkan Dari gue pribadi Ada Salah kata Atau bagaimanapun itu Walaupun mungkin Yang dituju kan bukan gue Karena gue tidak pernah Menuduh Sebuah tim Untuk Menjadi Sosok yang menghilangkan Atau segala macemnya Gue mungkin Di hate Ya gue sangat menerima itu Tapi mungkin karena Gue di hate Secara objektif gitu loh Secara Yang terjadi di lapangan Dan kebetulan Gue pun tidak akan Ada masalah Karena gue pada saat itu Berbicara fakta Kalau memang ada yang Tidak suka Tidak terima Ya kita gak bisa bikin Semua orang suka sama kita guys Moral of the stories apa Jadi Kesimpulan dari Kejadian ini Gue cuma berharap ke kalian Kalian jangan Mudah diadu domba Apapun itu caranya ya Apapun itu caranya Ya Coba kalian kilas balik deh ke belakang Kalian diadu domba Gara-gara apa Gara-gara klip yang cuma 15 detik Coba ambil Kesimpulan Secara garis besarnya Jangan ambil yang 15 detik doang Selanjutnya apalagi Kalian Diadu domba Gara-gara Tim kesayangan kalian disenggol Bisa jadi Akun fake itu Ya kan Ya bener-bener akun fake Mereka cuma akun yang toxic aja Gimana caranya Biar kita bisa menghilangkan toxic Ya itu dimulai dari diri sendiri aja guys Tanamkan di diri kalian Mindset Dimana ketika ada orang yang toxic Kalian boleh cuek Cuek dalam artian Berarti kalian ini gak boleh menirukan orang ini Jadikan sebuah event Sebagai sebuah pembelajaran Sehingga kalian gak perlu Menjadi orang tersebut Yang nantinya malah dipelajari oleh orang lain Disini Kita udah ngeliat Naomi versik Jadi korban Yaudah Kita Sebagai orang Yang berada di esports Karena gue selalu bilang Komunitas penonton itu penggerak esports juga Jadi mereka adalah part of esports Yaudah Biarin kita-kita ini Belajar Oh Kita jangan gampang Dia ada domba guys Kita jangan gampang percaya juga nih Sama orang-orang kayak gini Bisa jadi orang kayak gini Memang Memulihkan akun instagram Tapi dalangnya Malah menghilangkan akun instagram Hayo Gimana Jadi ya Muterin duit aja Disitu-situ aja Bisnisnya Kan gak ada yang tau Apalagi cybercrime sekarang Men Yang namanya cybercrime Lu Itu udah Hightech lah Apalagi Teknologi kan makin maju Dan semoga kalian-kalian nanti Ketika emang Salah satunya penonton gue Yang memiliki kemampuan untuk berteknologi Bisa memanfaatkannya Untuk berbuat kebaikan ya temen-temen ya Jangan berbuat kejahatan Dan itu dia Moral of the storiesnya Coba mulai dari diri kalian dulu Ya kan Kurangin hate speech Kurangin Lontaran kata-kata yang tidak baik Cobalah mungkin Berdiskusi secara objektif Ya kan Wah Bang emang berdiskusi secara objektif tuh gimana Ya Yang kayak di MPS show Gue ngerasa objektif kok Cuma mungkin karena di klip aja Kebetulan langsung dikiranya jadi Oh Ini gak suka sama ini Wah ini mah Emang anti ini Padahal disana ada anti magi Dan dia gak Anti sama magi sekalipun Menurut gue Sangat-sangat tidak Apple to apple Dan memang sangat disayangkan Menyimpulkan sesuatu secara cepat Itu gak bagus Makanya Semoga ini bisa jadi pelajaran Buat kita semua Biar kita tuh Di remind juga nih Di diri kita Ada alarmnya Kalau kita Gak boleh lah Nge-hight speech Hight speech Siapapun itu Tanpa terkecuali Udahlah Video kali ini kayaknya Emang kebanyakan Bacotnya aja Ya kan dari gue sendiri Gue ngerasa ini bahkan Kayaknya bukan Bukan kabrosing Tapi bacotan KB Soke lah Cuek aja Gue tetep browsing Gue tetep enjoy aja Dan semoga pesan gue Bisa diambil Intinya Dan juga Poin positifnya Dan semoga kalian juga Gak Mispersepsi Sama apa yang gue ucapkan Semoga kalian juga bisa Menjadi manusia yang Lebih baik ke depannya Dan jangan lupa Bahagia Da-dah Da-dah Terima kasih telah menonton!